Kita akan memincangkan beberapa hal yang bisa dibilang bagi sebagian orang sangat sensitif Tetapi bagi sebagian orang lainnya ini sangat menggugah Apalagi bagi para pencari kebenaran, isu ini betul-betul memang sangat menarik untuk diselami mendalam agar kita semua menemukan kebenarannya yang sejati Baik kita mulai dengan pembahasan tentang Tuhan Saudara dan saudari semua Harus kita akui ya Di beberapa tempat kalau kita sudah bicara tentang Tuhan Itu memang ada faktor risiko yang besar Ada orang bisa berantem gara-gara Tuhan Ada orang yang bisa bunuh-bunuhan gara-gara membahas tentang Tuhan Nah maka saya minta Anda untuk relax, santai saja Jadi kita diskusikan tentang Tuhan ini dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang terbuka Kita slow saja Agar ya memang pada akhirnya kebenaran tentang Tuhan ini diungkapkan kepada kita semua Nah supaya Anda betul-betul bisa menemukan kebenaran sejati tentang Tuhan, tentang diri kita, tentang jagad raya Maka sikap yang harus dikembangkan adalah sikap saintifik Anda boleh memulai segala sesuatunya dengan skeptis Jangan gampang percaya Anda harus berani untuk mempertanyakan segala sesuatunya Untuk menguji segala informasi yang datang Untuk menguji segala premis, segala pernyataan Apakah itu logis apa tidak Apakah itu realistis apa tidak Sehingga pada akhirnya Dengan logika Anda Nanti juga ditambah dengan pengalaman mistis Anda Anda bisa menemukan kebenaran yang sejati Nah Kalau kita bicara tentang Tuhan Tentu saja kita tidak bisa menggunakan pendekatan saintifik biasa Kenapa? Karena ini adalah realitas yang tidak bisa dijangkau Kalau kita hanya menggunakan perangkat empirik Hanya menggunakan panca indera Kemudian data yang dicatap panca indera ini diolah oleh otak kita Itu tidak akan menghasilkan apa-apa Karena senyatanya Tuhan tidak pernah bisa kita lihat Karena kalau bisa dilihat berarti bukan Tuhan Tuhan tidak pernah bisa disentuh Karena kalau bisa disentuh berarti bukan Tuhan Karena Secara natural kita semua pasti akan punya pengertian Tuhan adalah Keberadaan yang meliputi segala sesuatunya Keberadaan yang tanpa batas Jika dia bisa dilihat Jika dia bisa disentuh berarti punya batas Kalau punya batas berarti bukan Tuhan Bolak-baliknya begitu Nah Kita pertanyakan dulu sebetulnya Adakah Tuhan? Di sini kita akan menemukan dua kutub yang berlawanan Di satu sisi Kaum religius itu punya satu keyakinan yang kuat Bahwa Tuhan itu ada Tidak bisa diterima alasan apapun yang menyangkal keberadaan Tuhan Sementara di sisi lainnya Ya secara sederhana sering kita sebut sebagai kaum ateis Menyangkal keberadaan Tuhan Dengan alasan apapun Dinyatakan bahwa Tuhan tetap tidaklah ada Kenapa kaum ateis mengatakan Tuhan tidak ada? Karena tidak ada buktinya Mana? Tidak ada satu manusia pun yang bisa memfoto Tuhan Ya Jangankan karena memfoto Melukis saja tidak bisa kan? Coba mana ada lukisan tentang Tuhan? Kan tidak ada Tidak ada satu pun yang mengaku pernah menyentuh Tuhan Ya Kalau sekedar mengaku berbicara kepada Tuhan Atau mendengar suara Tuhan banyak yang ngaku seperti itu Tapi kan tidak tahu juga sebetulnya siapa yang bicara Itu adalah skeptisisme dari kaum ateis Sementara di sisi yang berbeda tadi Kaum religius sebetulnya juga tidak pernah membuktikan apa-apa Mereka mengatakan Tuhan itu Sekedar karena percaya Sejak kecil sudah diajari bahwa Tuhan itu ada Adanya Tuhan tidak pernah Dan tidak perlu dibuktikan dengan sungguh-sungguh Yang mending percaya saja Percaya Tuhan akan membawa kepada keselamatan Begitu Nah Kita semua bisa jadi pernah mengalami fase-fase itu Ya Ada yang pernah mengalami fase sebagai ateis Ada yang pernah mengalami fase sebagai orang yang sangat religius Nah sekarang Saya mengajak Anda Untuk memasuki jalur spiritualitas Spiritualitas menawarkan perspektif yang berbeda Di dalam pengungkapan keberadaan Tuhan Di satu sisi Kita tidak Gampang percaya Tidak asal percaya Menyatakan Tuhan ada Sebagaimana kaum religius Tetapi pada saat yang sama Kita juga tidak gampang menyangkal keberadaan Tuhan Hanya gara-gara tidak bisa dijangkau Dengan panca indera Sebagaimana kaum ateis Nah Saya Berbagi pengalaman dulu ya Saya pribadi pernah menjadi orang yang sangat religius Pernah menjadi orang yang sangat ateis Ya Nah Saya kemudian mencoba untuk meniti jalan spiritual Karena saya belum menemukan kebahagiaan yang puncak Baik dengan menjadi orang yang religius Maupun menjadi orang yang ateis Bisa jadi kalau dulu saya sebagai ateis berbahagia Saya tidak akan belajar spiritual Karena sudah puas dengan kebahagiaan sebagai orang ateis Pada kasus saya Karena saya tidak bahagia menjadi ateis Saya melanjutkan perjalanan Saya meniti jalan spiritual Dimulai dengan belajar meditasi Belajar tentang keheningan Nah pada titik inilah Kemudian Saya mulai menggeser Cara saya untuk membuktikan eksistensi Tuhan Ya Saya tidak lagi asal percaya Saya juga tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan pikiran saya Untuk mengembangkan spekulasi ya Tentang Tuhan seperti apa Atau menyangkal keberadaan Tuhan gara-gara pikiran kita sendiri Saya coba menyelami Karena ternyata kata kunci dalam spiritualitas adalah Tuhan adalah sesuatu yang bisa dialami Ya Jadi misalnya di dalam tradisi gnostik gitu ya Tradisi Yang berakar kepada ajaran Yesus Ada namanya union mistika Kesatuan mistik Jadi ini bicara tentang bagaimana kita masuk kepada fase keheningan yang total Sehingga kita merasakan kesatuan dengan Tuhan Jadi Tuhan disadari ada Kita yang merasakan persentuhan dengan Tuhan ini Tapi bukan secara fisikal Kita menyadari keberadaannya Sebagai realitas yang meliputi segala yang ada Yang menghidupi diri ini Yang melimpahkan kasih murninya tanpa batas Tentu saja tetap Kita tidak bisa melihat Tuhan Tetapi kita bisa merasakannya Nah pertanyaannya Merasakan Tuhan ini dengan cara apa? Begini Kalau kita bicara tentang merasakan Gitu ya Secara umum Kalau untuk objek-objek yang material Kita merasakan itu dengan sense kita Ya Dengan salah satu bagian dari panca indera Sehingga kita bisa merasakan Oh ini empuk Oh ini Memancarkan hawa panas Oh ini memancarkan hawa dingin Itu pakai sense Nah Di dalam pelajaran spiritual Kita akan mengerti Sebelum nanti kita mengenali keberadaan Tuhan Kita mengenali dulu tentang diri kita Termasuk mengenali bahwa di dalam diri ini Ada yang namanya divine sense Atau rasa sejati Jadi saat kita betul-betul bisa merasakan segala suatunya dengan mendalam Kita fokus betul kepada apa yang kita rasakan Misalnya kita merasakan nafas kita Kita tenggelam di dalam nafas itu Merasakan nafas itu dengan lembut Pada akhirnya kita akan bisa mendayagunakan yang namanya rasa sejati Rasa sejati ini menjadi perangkat untuk menjangkau realitas Yang melampaui batasan-batasan fisik Yang kemudian itu menyampaikan data ke pikiran kita Diolah datanya oleh mesin di sini Pada akhirnya kita memiliki pengertian tertentu Nah Saudara dan saudari yang saya kasihi Untuk bisa merasakan keberadaan Tuhan Tentu saja kita harus mendayagunakan rasa sejati ini Dan rasa sejati ini bisa didayagunakan hanya kalau kita ada di dalam keheningan Tentu saja kita harus mendayagunakan rasa sejati ini